hai oke halo guys welcome with me di channel to brother gaming Oke dan di video kali ini lanjutkan dari video cara setting analog part 1 dan part 2 disini saya membuat part 3 nya karena disini itu ada yang baru nah disini ada yang baru ini ada settingan yang baru yaitu penargetan cerdas skill targetan cerdas basic attack pergeseran kamera dan mode bantuan penargetan Oke sebelum saya masuk langsung ke custom untuk menjelaskan semuanya tadi ada baiknya kalian tonton video cara setting analog mobilization part 1 dan part 2 yang ini part 1 nya yang ini 42 kenapa bang harus yang dua itu ya karena kalau dua itu lain nggak paham otomatis yang yang ketiga ini yang baru baru kalian juga susah untuk nge-payah susah buat memahami sih itu jika harus tonton yang pertama yang kedua dulu dan disini tuh kalian pasti pernah berpikir alah kalau cuman settingan mobil itu nggak penting yang penting main gitu Iya mungkin bagi kalian yang masih awam nggak penting tapi ini sebenarnya penting banget guys ibarat kalian punya mobil mengendarai sebuah mobil kalau mobilnya itu mobilnya nggak beres atau mobilnya tuh settingannya kurang kayak isi dalam mobil itu mesin-mesinnya apanya itu kurang pas rem-remnya kurang pas ya pasti kalau nggak nyaman buat mengendarai gitu apanya yang harus di perbaiki segini yang di dalam mobilnya tuh kalian kendarai kalau semuanya enak ya kan pasti nyaman yang ngerasain itu pasti ada kalian bisa ngerasain sendiri kurangnya dimana gitu ini kayak gitu sih guys banyak Oke guys jadi ini saya saya sudah di custom ini saya akan jelasin satu persatu biarkan paham jadi yang pertama adalah namanya penargetan serda skill disini saya non-aktifkan ya keempat-empatnya saya jelasin apa sih Bang penargetan serda skill perangkat serda skill adalah ketika kalian menggunakan skill itu akan muncul seperti tanda panah dan tanda panah itu bisa melebihi batas normal melebihi batas normal jarak yang biasa hero miliki untuk menggunakan skillnya gitu gambarnya seperti itu nah disini selesai kasih contoh saya kasih contoh ya disini kalau saya gunakan skill CC itu enggak batasnya normal kan segini nah itu ada lingkarannya kan nah segini doang batasnya ini batas normalnya guna penggunaan skill ya tapi kalau diaktifkan dia bakal lebih jauh tuh lebih jauh kan tuh lebih jauh dia lebih batas normal seperti itu guys ya tuh kan paham ya jadi penggunaannya tuh kalian tinggal tekan aja skillnya skill CC nya ya ini memang untuk buat hero CC sih jadi kalau langsung buat jarak jauh kesana bisa Oh enak banget ini kalau akan nggak nggak pengen ngehit terlalu dekat kalian jarak jauh bisa Oh enak kan nggak usah nggak perlu kalian buat ngedeketin hero nya terus ini nggak perlu keciduk gimana nanti kalian langsung aja gini and you will soon oh 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 gila jauh banget guys sumpah to change tuh enak banget ini sumpah nah jadi seperti itu kan cara penggunaannya gampang banget benefitnya sih ya enak kita ke buat ngeluarin cek hero ini berguna banget buat hero support yang paling berguna buat hero support ini sumpah enak banget buat nge support dari belakang enak ini guys ataupun tank juga enak banget ini nah paham ya kalian gitu aja penggunaannya tinggal tekan arahin aja tahan arahin kemanapun pehironya let's see who has the last class terus langsung aja next yang ke dua itu ada yang namanya penargetan cerdas basic attack apa sih bang penargetan cerdas basic attack oke saya jelasin jadi penargetan cerdas basic attack itu adalah ketika kalian menggunakan basic attack itu akan keluar indikator atau penunjuk dan penunjuknya itu apa tuh namanya penunjuknya itu lebih jauh ya dari batas normal biasanya yang saya contohin seperti ini nah kalau kalian basic attack basic attacknya kan cuma ada di lingkaran ini doang kan di lingkaran ini doang di lingkaran ini doang di lingkaran ini doang kan ada batasnya nih segini ada lingkarannya lingkaran batas buat basic attacknya kan segini nah kalau saya aktifin itu bakal lebih jauh tuh katakan saya disini ya oh basic attacknya bisa nyampe kesana loh bayangin tidak nih jauh sekali jadi jadi sekalian gak gak sancar buat ngedebutin hero nya gitu jadi hero nya sendiri yang bakal nyamperin gitu tinggalkan tinggal pencet terus arahin dah hero yang jauh tadi kan lumayan jauh kan ya semak semak lebih jauh kan saya disini saya di luar nah disini ya minyaknya disana tuh gila jauh banget anggih what limit it was not magic itself but the way cuk lebih jauh sih jaraknya jarak basic attacknya gitu jadi seperti itu ya guys penggunaannya nih buat basic attack biar basic attacknya buat kita target ke hero nya tuh lebih jauh sih kayak gitu simpelnya sih kayak gitu kalau hero ini bagus buat fighter nih sebenernya kita kan main disk kita kan fighter nya bagus nih buat main fighter nya bagus nih buat main fighter of liner bagus nih kanal loh tuh kalau dicang tuh ya kayak pas early game nya kita mau clear menu ini bagus sih kayak kita suka pencet gini aja nanti kalau ada minion mungkin saya tutup minion nya gitu ini kan sebenernya gampangnya tuh kalau mau ngehit apapun bisa tuh mungkin saya jelasin ada ada minion ya ini ada minion yang lain yang lain untuk kompromise adalah Vagia oke langsung hit menu nya dia nah gampang sekali ya kayak gitu aja untuk contohnya oke oke guys jadi saya akan jelasin yang mode pergeseran kamera ya ini kan saya off in sekarang saya mode on saya aktifin disini saya pakai Chang'e dan kameranya saya lebih dekatkan biar kalian paham jadi di Chang'e ini mempunyai skill yang jarak jauh contohnya di ultimate dan kalau mode pergeseran kameranya tadi kalian on in diaktifin itu seperti ini tuh dia akan otomatis melihat lebih kayak zoom ngezoom out dia ya terus lebih apa ya lebih jauh gitu mapnya tiba-tiba lebih enak ketika ngeluarin skill tuh kan lebih enak kita buat ngarahin skillnya white i nah kalau di off in gimana bang ini saya coba off in ya kameranya saya off in hasilnya seperti ini dia gak mau guys dia gak mau tinggi kameranya gak otomatis kayak tadi ini saya sudah pencet ultinya sudah saya tahan tapi dia gak mau buat otomatis tinggi kameranya pada saat ultinya saya gunain gitu paham ya jadi ini yang mode pergeseran pergeseran kamera tadi tuh bener-bener berguna banget gitu berguna banget hero-hero yang memang dia punya skill jarak jauh gitu apalagi selena main selena main Chang'e terus main alis main hero-hero yang jarak jauh yang main mm yang jarak jauh gitu ibaratnya bisa guys gitu ini kan dia gak mau gitu kan gak mau dia tuh kalau saya on-in lagi saya aktifin lagi 1 2 3 4 5 dia tiba-tiba langsung kameranya tiba-tiba langsung di off sendiri tinggi sendiri gitu dan kita enak buat keluarin skillnya gitu kayak gini tuh kan enak banget guys tuh kan enak banget lebih nyaman kita buat keluarin skillnya lebih lebih pas buat mengira-kira itu lebih lebih enak gitu gimana menurut kalian oke guys jadi yang terakhir adalah saya akan jelasin tentang mode bantuan mode bantuan penargetan jadi seperti ini penjelasannya indikator targeting skill atau skill penunjuk target gitu jadi ketika kalian mengeluarkan skill itu ada penunjuknya gitu ya gampangnya seperti itulah gitu terus tekan untuk mengunci target dan ikuti secara otomatis jadi kalau kalian tekan itu dia akan ngunci atau ngelock setelah itu ikuti secara otomatis dia akan ngikutin musuhnya gitu dan ini oke saya praktekin ya biar kalian gak bingung ini saya on-in aja dulu oke oke disini tuh ada dua musuh ada Laila sorry ada dua musuh jilang sama Laila ya ini saya pilih Laila nah ketika saya tekan skillnya itu ada penunjuk skillnya itu setelah itu ketika dilepas dia akan menghitung hero nya menghitung hero nya sampai hero itu mati kalau gak mati ya gak berhenti jadi kayak otomatis gitu seperti itu paham ya kalian jadi dia ikuti hero nya terus terus sampai mati hero nya kalau kalian tekan lagi dia akan berhenti terus disini tuh enaknya kalau mau dipakai mode ini itu kita udah gak bingung buat nyari hero nya ngejar hero nya itu gak bingung cukup aja tekan kayak gini nanti dia akan ngehit sendiri akan masih skill sendiri gitu kita gak harus pencet 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 terus enggak setelah memang hero itu kayak cipi kayak gini ya nah gitu ya nah gitu di sini kalau saya saya non aktifkan itu kenapa kok hasilnya sama itu saya bingungnya nah ini kan saya non aktifkan kan koding nya tapi kenapa ini saya juga bingung kok hasilnya sama gitu jadi ketika saya non aktifkan gitu judul nya juga masih bisa ngehit dan ngikutin secara otomatis gitu atau mungkin di sini yang tombol non aktif dan aktifnya itu masih error belum diperbaiki saya muntun atau memang di sini memang seperti itu guys jadi kayak ya meskipun di off non ini tetep aja sama gunanya emang kayak gitu kayak tombol on off nya tuh gak gak guna gitu kalian main hero CC apapun mau ditekan terus kayak gini dia kan ikutin gitu dia ikutin sama hero itu kalau di 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 ini saya udah setel beberapa kali ya ini saya off in loh saya off in mode bantuan marketer nya tapi dia tetep ngehit gitu nih masih ngikutin masih ngikutin masingnya hit gitu tuh masih ngikutin kan hmm mungkin gak dari dari montonnya gak sih hasilnya bukan bukan dari game nya ya bukan dari HP saya dari montonnya sendiri nah itu kan kalau saya eksistin ya sama hasilnya tuh dia yang ikutin sama aja paham ya kalian untuk mode ini kan sudah saya jelasin saya gitu mungkin ini baca biar cepat diperbagi saya muntun biar tombol on off nya bisa berfungsi lagi oke jadi videonya cukup disini aja guys terlalu simpel juga terlalu ya mudah dipahami saya harap kalian paham jika kalian kurang paham kalian bisa ulang videonya dari awal dan kalian juga bisa tanya-tanya saya di WA bisa di instagram bisa nanti pasti saya jawab gitu dan kalian juga bisa request konten apapun tentang mobile legend dan thank you buat kalian sudah nonton dari awal yang selalu mengikuti channel 2 brother gaming tunggu nanti ada giveaway ya di 20 ribu subscriber dan see you next video